Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabina al-kareem Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Nama ba'du akhwata al-iman Rahimanillahu wa iya'kum jami'an Kembali kita bersuah Dalam program acara ini Fikhul Searah Sebuah acara yang membahas tentang Pelajaran-pelajaran berharga, hikmah-hikmah yang mulia Yang bisa kita petik Dari sejarah manusia yang paling mulia Rasulullah s.a.w Dan pada pembahasan sebelumnya Kita telah berbicara tentang Beberapa hikmah dan pelajaran berharga Dari teror yang dialami oleh Rasulullah Dan para sahabat baik teror Sikis maupun fisik Kali ini kita akan berbicara tentang Darul Arqab Darul Arqab Yaitu markas da'wah Yang dijadikan sebagai sentra da'wah Rasulullah s.a.w Sentra tarbiyah Rasulullah s.a.w Kepada para sahabatnya Di tahun kelima nubuah Lima tahun semenjak Rasulullah s.a.w Diberikan wahyu yang pertama Dan Rasulullah s.a.w Sudah mulai berda'wah secara terang-terangan Dan semakin banyak orang yang masuk dalam Islam Tentu saja Rasulullah s.a.w Membutuhkan tempat yang menjadi sentra da'wah beliau Sentra beliau menyampaikan Wahyu-wahyu Allah s.a.w Di tempat tersebut Tempat beliau melakukan pengajaran Melakukan tarbiyah Memberikan kutbah kepada para sahabat beliau Dan tempat para sahabat menimba ilmu Menimba bagaimana cara meneladani Rasulullah s.a.w Di atas kebaikan Dan tempat yang terpilih adalah Tempat yang disebut sebagai Darul Arqab Yaitu sebuah rumah Yang dimiliki oleh salah seorang sahabat beliau yang mulia Beliau adalah Al-Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi Radiyallahu ta'ala'anhu Kediaman beliau lah yang dijadikan sentra da'wah oleh Rasulullah s.a.w Ketika itu Lima tahun semenjak beliau diutus menjadi Rasul Darul Arqam terletak di gunung sofa Atau di bukit sofa Kemudian Kediaman Al-Arqam Di bagian belakangnya terdapat pintu Yang menjadikan seseorang bisa masuk Melalui belakang rumah Tanpa diketahui oleh orang lain Ketika itu Rasulullah s.a.w Tidak melakukan Ta'lim dan tarbiyah beliau secara terang-terangan di kota Mekah Karena Kondisi yang tidak memungkinkan saat itu Aumusinimin dalam keadaan lemah Dan sementara teror Yang dilakukan oleh orang-orang kafir Di Mekah itu luar biasa Tidak memungkinkan intinya Tidak memungkinkan bagi Rasulullah s.a.w ketika itu Untuk membuat markas da'wah Di kota Mekah Akhirnya dipilihlah Kediaman Al-Arqam Bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi r.a Kita lihat Begitu antusiasnya Rasulullah s.a.w Mengumpulkan para sahabat beliau Di satu tempat Di satu tempat Atau markas da'wah Di sini ada beberapa pelajaran berharga Layak untuk kita renungkan Dan kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita Yang pertama adalah Ahamiyatu salatil jamaah Betapa urgennya salat berjamaah di masjid Karena Rasulullah s.a.w menjadikan Darul Al-Arqam Di samping dia menjadi sentra ilmu Sentra da'wah Itu juga menjadi sentra ibadah Ibadah yang beliau lakukan bersama para sahabat Sehingga sejak awal-awal periode da'wah Rasulullah s.a.w sudah mengajarkan kepada kita Tentang pentingnya berjamaah Khususnya ketika melakukan salat berjamaah Ini adalah sumber kekuatan kaum muslimin Sungguh jauh berbeda Salat yang dilakukan secara berjamaah Dengan salat yang dilakukan secara sendiri-sendiri Di masjid Melalui salat berjamaah Kaum muslimin berinteraksi satu sama lain Di situ kaum muslimin Yang awam bisa belajar dari Saudaranya yang alim Atau dari seorang guru yang berilmu Tentang Al-Quran Tentang sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w Di masjid Melalui salat berjamaah Kaum muslimin berinteraksi Di situ mereka belajar tentang Adab, akhlak Dan etika yang mulia Yang merupakan inti ajaran Islam Di situ mereka membangun persaudaraan Di situ mereka merapatkan barisan Membangun kekuatan Di situ kaum muslimin Menyatukan visi dan misi mereka Di situ kaum muslimin bermusyawarah Saling bahu-membahu Tolong-menolong Menyelesaikan Permasalahan di antara mereka Mereka ibarat satu tubuh Tanpa adanya tempat berkumpul Tanpa adanya tempat berjamaah Maka Hal-hal positif yang kita sebutkan Tersebut Mustahil akan terwujud Bayangkan Di awal-awal dakwah Rasulullah SAW Sudah menentukan Harus ada satu tempat Tempat kita berjamaah Tempat kita berkumpul Tempat kita menuntut ilmu Tempat kita melakukan aktivitas bersama Orang-orang yang beriman Dan ini adalah sumber kekuatan Kemudian pelajaran yang kedua Yang bisa kita petik dari Kisah tentang Darul Al-Qam ini Ahamiyatus suhbetul salihah Di hayatin muslim Betapa urgennya Sahabat yang salih Sahabat mu'min Yang bertakwa Sangat urgen sekali Dalam kehidupan kita Bahkan Kebutuhan kita Kepada teman yang baik Bisa jadi Melebihi kebutuhan kita Terhadap Perkara-perkara yang sifatnya duniawi Yang sifatnya hanya sekedar Memuaskan Kebutuhan duniawi kita Teman yang baik Itu menyangkut akhirat kita Teman yang baik Itu menentukan Baiknya agama dan akhirat kita Karena Rasulullah s.a.w. Pernah bersabda Al-rajulu ala dini khalilih Fal yandhur ahadukum man yukhalil Seorang Itu bergantung kepada Agama temannya Agama teman akrabnya Kalau Agama teman akrabnya itu baik Dia adalah orang yang salih Orang yang bertakwa Orang yang beradab mulia Maka itu akan berpengaruh besar Bagi laki-laki tersebut Bagi seseorang Dia akan Ikut menjadi Orang yang salih Orang yang bertakwa Orang yang memiliki etika Dan adab yang tinggi Dan mulia Maka hendaklah Kata Rasulullah s.a.w. Hendaklah kalian selektif Dalam memilih teman Lihat-lihat Teman yang Kalian menjadikan teman akrab Pilihlah orang-orang yang Bertakwa Dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. Bersabda La yakulta'amaka illa taqi Jangan sampai Makananmu Dimakan oleh orang Dimakan oleh Orang-orang Selain orang yang bertakwa Artinya Ini Ini Isyarat Agar kita menjadikan teman akrab Itu orang-orang yang bertakwa Karena Biasanya Kita dengan teman-teman akrab Kita biasa Makan bersama Dan seterusnya Dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. Bersabda Al mar'u Ma'aman Habba Kelak Seseorang itu akan dibangkitkan Dengan orang yang dia cintai Teman, kerabat, sahabat yang dia cintai Mereka akan dibangkitkan Dibangkitkan bersama Jika kita Menjadikan orang-orang yang soleh Orang-orang yang bertakwa Sebagai teman akrab Maka kita akan dibangkitkan Dengan mereka Bersama mereka Orang-orang yang kita cintai tersebut Melalui kisah Darul Arqam Kita lihat Betapa entusiasnya Rasulullah s.a.w. Mempersaudarakan kaum mu'minin Mempersatukan mereka di satu tempat Mempertemukan Kaum mu'minin Dengan mu'min yang lain Sesama orang-orang yang bertakwa Karena ini Akan menguatkan keimanan mereka Akan menguatkan Ketakwaan mereka Menguatkan Ibadah mereka Menjadikan adab dan akhlak mereka Semakin tinggi Kemudian yang ketiga Ikhuti Fillah Pelajaran Yang bisa kita petik dari kisah Darul Arqam Betapa pentingnya Betapa urgennya Keterikatan Saling tolong-menolong Hubungan komunikasi Antara sesama kaum muslimin Khususnya Kaum muslimin yang berada Dalam suatu komunitas Yang mana mereka adalah minoritas Kaum muslimin Berada di komunitas yang Mayoritas mereka adalah orang-orang kafir Bahkan orang-orang yang memusuhi Islam Jadi penting sekali Bagi mereka untuk berkumpul Sesama mereka Untuk saling menguatkan Untuk saling Bahu-membahu Dan ini sekaligus Realisasi dari apa yang Allah firmankan Wata'awanu ala'l birri Wata'kwa Wala ta'awanu ala'l itmi Wala'udhwan Hendaklah kalian saling Tolong-menolong dalam Kebajikan dan ketakwaan Terlebih Jika kaum muslimin Di daerah tersebut adalah Sekelompok masyarakat Yang minoritas Sangat-sangat Dibutuhkan Perkumpulan Seperti yang Dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. Dan para sahabatnya Di Darul Arqam Saat itu Rasulullah dan para sahabatnya Adalah minoritas Di bawah tekanan Di bawah teror Karena dengan perkumpulan Semacam itu Menjadikan mereka istiqomah Menjadikan mereka Kokoh Kuat Tegar Dalam menghadapi berbagai macam Tekanan Khususnya Ujian berupa Syahwat Dan syubhad Ditambah dengan Teror Baik secara mental Maupun Fisik dari orang-orang Yang membenci Islam dan sunnah Rasulullah S.A.W. Jika kita berkumpul Ibarat satu tubuh Kita akan saling menguatkan Ibarat satu bangunan Ya Jika bangunan tersebut Lepas dari penyokongnya Atau Bagian-bagiannya tidak komplit Maka bangunan itu akan rapuh Demikian pula Dengan Islam dan kaum muslimin Jika mereka tidak berkumpul Di satu tempat Ya Di atas akidah Di atas Ibadah dan Sunnah ajaran Rasulullah S.A.W. yang satu Itu akan melemahkan mereka Dan semakin mudah Bagi syaitan Untuk menjadikan mereka Terombang ambing Dan semakin mudah Musuh-musuh Islam Orang-orang kafir Menjadikan mereka Ragu akan Islam Dan justru Menyeret mereka Untuk murtad dari Islam Uliya Al-Fatihah Kemudian yang terakhir Ikhwati Hikmah yang bisa kita petik Atau pelajaran berharga Yang bisa kita petik Dari kisah Darul Arqam Adalah Pentingnya Terbiah Pendidikan Yang sifatnya kontinu Terus menerus Dalam upaya Memperbaiki Keadaan masyarakat Memperbaiki Diri kita Keluarga Kau muslimi Komunitas mereka Dalam Upaya Memberikan Arahan dan Petunjuk yang benar Kepada mereka Di bawah Cahaya Al-Quran Dan Al-Sunnah Tidak bisa tidak Dalam upaya Menguatkan Kau muslimin Memperbaiki Keadaan mereka Tidak bisa tidak Harus melalui Proses terbiah Dan terbiah Jika tidak dilakukan Secara kontinu Terus menerus Secara mendasar Terus struktur Maka Tidak akan menghasilkan Bangunan yang kokoh Pendidikan yang sifatnya Kontinu Terus menerus Hanya mungkin terwujud Jika kita mengumpulkan Kau muslimin Kita bisa mengumpulkan Mereka Di satu tempat Seperti misalkan Di masjid Atau di masjid Seorang guru Misalkan Seorang ustad Mengajarkan Al-Quran Mengajarkan Hadis-hadis Rasulullah Kemudian penduduk Setempat berkumpul Di situ Ini seperti Yang dilakukan oleh Rasulullah Di Darul Arkab Inilah yang menjadikan Bangunan Keimanan Para sahabat Radiyallahu ta'ala anhum Ajma'in Kokoh Kuat Seperti gunung Yang Mengangkasa Melalui kisah Darul Arkam Ada pelajaran berharga Khususnya bagi para murabbi Para pendidik Para guru Lihat bagaimana Rasulullah s.a.w. Memilih satu tempat Kemudian melakukan Pertemuan secara rutin Dan kontinu Bersama para sahabatnya Itu semua Itu semua dalam rangka Tidak hanya Menyampaikan materi pelajaran Tapi dalam rangka Tarbiah Benar-benar Tarbiah Rasulullah s.a.w. Menyampaikan wahyu Yang turun kepada beliau Menjelaskan sunnah-sunnah beliau Setahap Demi setahap Kemudian Rasulullah s.a.w. Juga Berdiskusi Bersama para sahabat beliau Bermusawarah disitu Menyelesaikan Permasalahan mereka Satu persatu Disitu Rasulullah s.a.w. Memberikan kudwa Teladan berupa Adat dan akhlak Berupa praktik nyata Di hadapan para sahabat Secara langsung Rasulullah mencontohkan Tata cara sholat Rasulullah mengajarkan Banyak hal Secara langsung Ada interaksi disitu Dan ini mustahil dilakukan Jika Hanya sesekali Menyampaikan kalimat Kemudian Seolah-olah tidak ada Tanggung jawab guru Kepada murid Dan tidak ada Tanggung jawab murid Kepada guru Tidak seperti itu Pendidikan dalam Islam Pendidikan dalam Islam Seperti yang dicontohkan Rasulullah s.a.w. Pendidikan yang sifatnya Kontinu Setahap demi setahap Dimulai dari Yang terpenting Kemudian yang penting Dimulai dari Perkarya yang paling urgen Kemudian Betul-betul Menyentuh Hati murid Ada keinginan Dari guru Untuk menyelesaikan Permasalahan mereka Ada Keinginan yang besar Dari seorang guru Agar muridnya itu Mendapatkan hidayah Ketunjuk Keselamatan Dan seterusnya Dan ini terwujud Melalui upaya Rasulullah s.a.w. Mengumpulkan mereka Melalui pertemuan-pertemuan Yang sifatnya rutin Di Darul Arqam Semoga kita Para pendidik bisa Mengambil ibrah Dari kisah Darul Arqam ini Dan semoga Allah T.A.W.T. Mengislah Keadaan kita Kaum muslimin Dimanapun kita berada Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati